Nah inilah penyakitnya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Sumatera Selatan mendata kasus kematian kerbau akibat penyakit septisemia epizutica atau SE telah mencapai 500 ekor untuk itu DKPP Sumsel saat ini tengah menggencarkan pemberian vaksin kepada 26.000 ekor kerbau yang ada di 6 kabupaten kota di provinsi setempat Sebanyak 1.000 dosis diberikan untuk ternak kerbau yang ada di 4 lawang 100 dosis di Lubuk Linggau 500 dosis di Muara Enim 300 dosis di Ogan Ilir dan 5.000 dosis di Ogan Komering Ilir atau Oki dimana Oki menjadi kabupaten dengan jumlah kerbau terbanyak yang mati akibat penyakit yang juga dikenal dengan sebutan penyakit ngorok tersebut Hingga kini menurut Kepala DKPP Sumsel Ruzuan Effendi saat ditemui di Palembang pada 25 April belum ada lagi laporan kasus kematian ternak kerbau akibat penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pastarela multosida tipe tertentu Walaupun di Kabupaten 4 Lawang memang dilaporkan adanya kematian kerbau dalam beberapa hari terakhir Sudah trendnya sudah menurun tidak ada lagi laporan-laporan yang itu yang masih mati hampir di semua kabupaten sudah tidak ada lagi laporan yang terdeteksi terbaru yang mati Ruzuan mengatakan selain pada kerbau bakteri Pastarela multosida juga bisa menular ke ternak sapi namun dia mengimbau agar masyarakat tidak takut untuk berkorban saat idul adha mendatang karena daging kerbau atau sapi yang sudah sembuh aman untuk dikonsumsi dari Palembang Sumatera Selatan Winda Tri Agustina Kantor Berita Antara mewartakan selamat menikmati